Shalom selamat pagi Marilah kita mendengarkan Rendungan pagi Dari buku Bersama Allah Di Waktu Fajar Karya Elan Jumat Juru dengan pagi kita pada pagi hari ini Dama yang sempurna Akan diberikan Ayat inti kita terdapat Dalam Yesaya 26 ayat 3 Yang hatinya telah kau jagain Dengan damai sejahtera Sebab kepadamulah Ia percaya Kita berdua Bapak kami dalam surga Pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur Karena kau telah memberikan kepada kami Istirahat yang cukup Sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini Untuk mendengarkan firmanmu Berkati kami dengan firmanmu pada pagi hari ini Sehingga kami dapat mengerti Bahwa kau memberikan kepada kami kedamaian Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa, Amen Singkirkan ketidakpercayaanmu Pada Bapak surgawi kita Gantinya berbicara tentang keraguanmu Lepaskan dirimu dari situ Dalam kuasa Yesus Dan biarkan terang bersinar Kedalam jiwamu Dengan membiarkan suaramu Menyatakan keyakinan Dan kepercayaan kepada Tuhan Saya tahu bahwa Tuhan Sudah sangat dekat Untuk memberi engkau kemenangan Dan berkata kepadamu Terimalah pertolonganku Terimalah kekuatanku Keluarlah dari penjara Ketidakpercayaan yang gelap Keraguan akan membanjiri pikiranmu Karena setan mencoba menahan engkau Dalam tawanan dari kekuatannya yang kejam Tetapi hadapi dia dengan kekuatan Yang Yesus berikan kepadamu Dan tak keluhkan kecenderungan Untuk menyatakan ketidakpercayaan Kepada juru selamatmu Jangan membicarakan kelemahan Dan kekuranganmu Ketika keputus asaan Hendak menghanyutkan jiwamu Pandanglah Yesus Lalu katakan Dia hidup untuk menjadi perantara bagi saya Lupakan hal-hal yang ada di belakang Dan percayalah pada janjinya Aku akan datang kepadamu Dan tinggal bersamamu Merupakan hak istimewa Anda Untuk mempercayai kasih Yesus Untuk keselamatanmu Dengan cara yang sepenuhnya Paling pasti dan paling mulia Untuk mengatakan Dia mencintaiku Dia menerimaku Aku akan percaya kepadanya Karena dia memberikan hidupnya bagiku Tidak yang dapat menghilangkan keraguan Selain berhubungan dengan karakter Kristus Dia menyatakan Dia yang datang kepadaku Tidak akan kubuang Artinya tidak ada kemungkinan Aku mengusir dia Karena aku telah berjanji akan menerima dia Terimalah Kristus dan firmannya Dan biarkan bibirmu menyatakan bahwa Engkau telah memperoleh kemenangan Kedamaian datang Lewat ketergantungan pada kekuatan ilahi Secepat jiwa memutuskan untuk bertindak Sesuai dengan terang yang diberikan Demikian jagalah roh kudus Memberi lebih banyak terang Dan kekuatan yang baru Testimonis to ministers Alaman 516 dan 518 Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan Bahwa seringkali kita ragu Kita tidak percaya kepada Tuhan Tetapi Tuhan katakan bahwa Lepaskanlah keraguan itu Percaya kepada Tuhan Dan juga yakin bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita Kekuatan dan pertolongan Sehingga kita dapat lepas Daripada kegelapan dan pergumulan kita Kita harus yakin Bahwa Tuhan selalu menjadi pengantara bagi kita Karena setan Dia mencoba setiap waktu Supaya memberikan kepada kita keraguan Dia menyatakan selalu keraguan Sehingga membuat kehidupan kita ragu Untuk percaya kepada Tuhan Melupakan bahwa Tuhan telah memberikan janji Dan dia selalu menggenapi janjinya Setan selalu mencoba Untuk membuat kita ragu Oleh sebab itu kita pahami pada pagi hari ini Bahwa Percaya kepada Yesus Untuk keselamatan kita Adalah suatu hak yang istimewa Sebuah pilihan yang sangat baik Pada saat kita percaya bahwa Tuhan datang Untuk memberikan kepada kita kasihnya Untuk menyatakan kepada kita Janjinya itu Kita harus percaya kepadanya Di dalam kehidupan kita Bahwa dia akan memberikan kepada kita Kedamaian Itulah yang Tuhan janjikan Dalam kehidupan kita Dia mau Dan selalu Memberikan kepada kita Kedamaian Oleh sebab itu Marilah kita Selalu merenungkan Yesus Kristus Dan firman Tuhan Yang selalu menyatakan Bahwa dia akan memberikan Kepada kita Kedamaian Dia memberikan kepada kita Hati yang tenang Dia memberikan kepada kita Roh kudus Supaya dapat memberikan Terang dan juga Kekuatan yang baru Oleh sebab itu Percayalah kepada Tuhan Di dalam kehidupan kita yang gelap Kehidupan kita yang penuh Keraguan Percaya Kepada Yesus Kristus Kiranya Tuhan Memberkati kita Kita berdua Bapak kami dalam surga Di pagi hari ini kami belajar Firmanmu Bahwa engkau Memberikan kepada kami Kedamaian Tolong kami Tuhan Supaya kami dapat Selalu yakin Dan Memercayai Bahwa engkau Benar-benar Memberikan kepada kami Kedamaian Berkati kami Tuhan Sepanjang hari ini Supaya kami dapat juga Menyetatkan Kedamaian Kepada Sesama kami manusia Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amen Tuhan Yesus Menyerdai kita Amen Tuhan Yesus Menyerdai הזat Menyerdai我们 Bermat Des cutting Pass Kedamaian Surfer 的是 Bermat рыв